Intro Polres Metro Jakarta Utara laksanakan rilis terkait dengan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Junaidi, seorang tersangka yang bekerja sebagai guru olahraga yang juga sebagai aparatur sipil negara. Ironisnya, aksi bejak tersangka dilakukan ketika sedang berada di sekolah di Madrasa Ibtidaya Kecapatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budi Herdi Susianto mengatakan kejadian ini terjadi tepat pada bulan Maret 2019 yang lalu, namun baru terungkap ketika korban yang mengeluh sakit pada bagian kemaluan dan merasa takut untuk datang ke sekolah. Kapolres juga mengatakan modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan memisahkan siswa putra dan putri saat pelajaran olahraga berlangsung, di mana siswa putra melakukan kegiatan olahraga di luar ruangan, sedangkan siswi putri belajar teori di dalam ruangan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman minimal 5 tahun atau maksimal 15 tahun kurungan penjara ditambah sepertiga dari ancaman pidananya. Jadi kasus ini sebenarnya terjadi mungkin dua bulan yang lalu, tapi baru terungkap kemarin, kalau tidak salah pas hari anak itu tanggal 25 Juli. Jadi awal mulanya adalah korban ini atas nama mawar ini, ini tidak mau untuk berangkat ke sekolah atau takut untuk berangkat ke sekolah. Kemudian setelah didesak ataupun ditanya oleh ibunya, kemudian ditanya kenapa dan seterusnya, kemudian korban mawar ini akhirnya menceritakan bahwa dia sudah menjadi korban pencabulan oleh gurunya, di mana dia bersekolah di salah satu sekolah Islam kami sebut, namanya Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Penjaringan. menerima laporan dari korban, kemudian Ibu Mawar melapor kepada kami, dan kemudian kami melakukan visum kepada korban di Rumah Sakit Polri, Kekramatjati. Dan dari hasil visum memang di situ terlihat ada bekas luka, ya pada, mohon maaf, selaput atau kemaluan korban, kemudian juga ada tanda-tanda kekerasan di sana. Nah atas dasar itu kemudian kami melakukan pengembangan, kami melakukan proses, dan kami akhirnya menemukan. Ternyata pelaku yang melakukan pencabulan terhadap Mawar itu adalah gurunya yang merupakan oknum ASN, berinisial JD, bin YT, umur 53 tahun, pekerjaan ASN, dia merupakan guru olahraga di sekolah tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!